Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Usaha Rumahan Tepatnya di karya telur 10-20 Sekarang saya tidak lagi di kandang Bebek nih Sekarang saya lagi nyantai Kopi Ambil cuci telur Ini sekarang saya lagi cuci telur Mau pembuatan telur asin Mau dikepal ya Jadi bagaimana sih prosesnya Pembuatan telur asin Kebetulan saya ini sedang cuci telur Ini Cuci telurnya itu Cukup sederhana ya Nah ini telur-telur Ini telur yang belum dibersihkan Nanti telur ini Saya dimasukin ke Air Ini air saya memakai Mama lem Atau bisa juga mama lemon Tapi lebih bagus mama lem Ini busanya tidak terlalu banyak Dan Kalau bisa pakai air hangat Air hangat lebih bagus Jadi nanti kotorannya cepat Cepat Pudar ya Jadi digosoknya itu Sangat mudah Untuk penggosoknya sendiri Saya menggunakan sabut Sabut stans ya Jadi sangat enak Tidak usah pakai hamplas ya Kalau pakai hamplas Biasanya si telur Jadi tipis Mudah pecah Ini telur yang Sedang direndam dulu Nunggu beberapa Menit Atau bahkan Satu jam Saya rendam Tidak usah khawatir Tidak bakalan Berbau Mama lem ya Tidak usah khawatir Sudah biasa Supaya kotorannya Rapuh Gampang dibersihkan Nah ini telur yang sudah Saya bersihkan Ini air untuk Pembersihan Setelah Dari sini Kesini Lalu ke Kesini ya Nah ini untuk Pembuatan telur asin Saya menggunakan Media batu bata Sama Abu ya Ini bekas semalam Semalam saya juga Sudah buat telur asin Ini baru Tiga peti Baru buat telur lagi Karena telurnya Agak kesulitan Untuk Ternak sendiri Telurnya masih kekurangan Karena kebagi-bagi Sama Yang Pesan telur mentahnya Nah ini Saya Memakai sistem pepa Untuk pembuatan Telur asin Ini satu peti Ini Berisi 400-500 Sampai Petina yang besar Ini Ini yang semalam Nanti Kalau udah semalam Saya tutup Nanti Pakai plastik Kenapa ditutup Supaya Lembab Jadi kan cepat Masirnya Kenapa sih Menggunakan Sistem kepal Lebih lama Ya Emang lebih lama Tapi Kualitasnya Juga Kualitasnya Cukup lama Saya pernah Mencoba Yang di Sistem cor Ya Gatuh saya yang serah Atau apa Cuman Udah berapa lama Saya memakai sistem cor Cuman cepat Bau ya Setelah asin Setelah saya Menggunakan Media Sistem kepal ini Pembuatan telur Cukup lama Ya Satu minggu Sampai Sepuluh hari Masih bagus Jadi ini Pembuatan telah asin Ini karya telur Sepuluh Ternak sendiri Nasin sendiri Masalah Keuntungan Pro profit Mengikuti Masukkan kita Tekun Dan terus berjuang Terima kasih Teman-teman Udah meluangkan Waktu sibuknya Untuk nonton video ini Semoga bermanfaat Dan Semoga Terinspirasi Buat teman-teman Yang ingin Membuat telur asin Di ternak sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih